Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Itu bagian-bagian dari proses itu sendiri. Karena kan dalam prosesnya konsesional, padi rupakan jawa padi harus menggunakan air banyak. Memang kan? Sebagai elemen yang paling penting. Sesuatu yang bisa membuat komunitas itu sebarat dalam konteksual yang segini. Jadi pendidikan yang konteksual, sejujurnya cuma dua. Bagaimana orang bisa mengetahui potensi yang dimiliki. Pembangunan sebuah kasa bangga, percayaan diri. Ya intinya kami sedang berproses ya. Di awal-awal festival mata air memang harus kami akui, kami nggak bisa yang namanya berkelanjutan gitu ya. Jadi setelah festival mata air mungkin sebulan mereka sadar ini. Tapi dua bulan, tiga bulan tanpa didampingi memang mereka akhirnya jalan sendiri-sendiri lagi. Sampahnya menumpuk, mata airnya ya kumuh, kotor gitu-gitu. Jadinya memang kami terus berbenah dan kami rasa yang kali ini kami sudah cukup rapi dalam ininya. Benar-benar bisa melibatkan mereka. Mereka pun juga cukup antusias. Mereka memandang pelaksana festival mata air bukan hanya dari Tuk ya, tetapi juga dari mereka. Dan kami pengennya itulah, bisa konsisten ke depan, bisa mendampingi mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!